Intro Dulu, di saat semuanya membuka kunci smartphone menggunakan pin, kamu-kamu yang udah pake sensor sidik jari pasti berasa pengguna paling keren dan eksklusif ya, geng? Hmm, tapi itu dulu, geng. Kian kemari, sensor sidik jari kian terlihat biasa aja. Apalagi nih, jika di saat-saat genting, sidik jarimu mendadak gak berfungsi. Jangan bingung dulu ya, geng. Jalan tikus kali ini mau kasih tau cara membuka kunci smartphone Android pake iKTP. Iya, geng, iKTP. Penasaran? Nah, syarat pertama untuk bisa membuka kunci, ya pastinya harus punya iKTP dulu dong, geng. Pake punya sendiri ya, jangan pake punya pacar, apalagi orang tua. Terus nih, pastiin juga, smartphone Android kamu minimal udah menggunakan Android Lollipop dan juga teknologi NFC. Kalau semua udah siap, pastiin NFC smartphone kamu aktif ya, geng. Kemudian masuk ke menu settings, security, lalu smart lock. Di smart lock, kamu pilih trusted devices. Pada tampilan selanjutnya, silahkan pilih NFC di opsi trusted devices. Lalu tempelkan iKTP pada NFC. Jika sukses terbaca, maka bakal muncul perintah buat menamai perangkat NFC yang kamu daftarin tadi, geng. Bisa dinamai iKTP atau apapun sesuka hati. Nah, kalau udah, selanjutnya kamu bisa membuka lock screen smartphone Android kamu pake iKTP. Jadi, selain fungsinya sebagai kartu identitas, iKTP juga bisa dipake buat mengambangkan data-data di dalam smartphone kamu lho. Gimana? Mudah dan pastinya terlihat keren kan, geng? Terima kasih telah menonton!